Ini berapa ini? Dari satu ibu jari Saya stack dulu Ini kurang lebih 6 tahun 6 tahun? 6 tahun ya, sampai seperti ini Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo Yang punya channel di Oke sahabat-sahabat semuanya Untuk kali ini Saya mencoba untuk mereview Salah satu koleksi dari Bapak Ngadimin Dan untuk Review kali ini mengenai Bonse Bugenville Singapur Gimana untuk harganya itu Sudah mencapai Jutaan, sekitar puluhan juta Yaitu 17 juta rupiah Dan kita akan Coba untuk mereview Lebih dekat Dan meminta informasi Yang tepat pada Pak Ngadimin Oke Cekidong Genville ini Singapur Pak ya Singapur Singapur Ini baris Ibu jari itu dulu Berarti Ori Singapur ini Gak Jadi seperti ini Sahabat-sahabat semuanya Penampakannya Dari Bonse Singapur Yang di koleksi Pak Ngadimin Dan Pantas saja Dengan harga yang fantastis Yaitu 17 juta rupiah Puluhan juta itu Kalau sudah Dihitung Jadi Memang perlu Waktu lama Sekitar 6 tahun Untuk Pak Ngadimin Menggarap Bonse Singapur ini Oke Langsung kita Ikuti Terus untuk Melihat lebih detail Struktur Maupun Style karakternya Di Pohon Bonse Bukenville Singapur ini Jadi salah satu Yang membedakan Dari Bonse Maksudnya Bukenville lokal Itu adalah Kerapatan daunya Itu untuk Bukenville Singapur itu Lebih rapat Dan lebih Cos gandos Kira-kira itu Punya nilai Berapa ini Pak Ngadimin Kurang lebih 17an 17 juta 17 juta Cukup Pantas Sahabat-sahabat Semuanya Terus usia Pak Untuk usia Pohon segede ini Berapa Dari Satu Ibu jari Saya Stek dulu Ini kurang lebih 6 tahun 6 tahun 6 tahun Sampai seperti ini Lumayan Sahabat-sahabat Harganya juga Fantastis Jadi Bukan Kaleng-kaleng Kalau Bonse itu Mahal Karena tahu sendiri lah Untuk Prosesnya Itu yang mahal Itu prosesnya Prosesnya itu Bisa menghabiskan Umur Jadi saya menghibur Pada sahabat-sahabat Yang pecinta Bonse Khususnya yang Pasti muda lah Untuk Benar-benar serius Menekuni Kalau Bang Samson Sebentar lagi Juga pensiun Dan Saya juga Mengajari Anak saya Untuk bisa seneng Sama Bonse Bagus sekali Ini Bugenville Saya itu Pernah Menyambung Saya melihat Bugenville Bugenville lokal itu Karakternya itu Kan hampir sama Seperti Premna Seperti Wahong Itu saya coba Sambung Tapi sampai sekarang Baru satu bulan Mungkin lah Belum tempel Ini hanya Percobaan pak Siapa tahu Tempel Sambung tempel Jadi Saya tanam di sampingnya Kemudian Saya lilitkan Terus Untuk Bugenville Saya lukai Saya tatah Terus Sancangnya saya masukkan Siapa tahu Bisa Kampilumnya bisa Menyatu Kelihatannya Aku nonton karakter Dari Struktur Batang Dari Premna Sama Bugenville Itu Hampir Ada kemiripan Siapa tahu Gitu aja Begini Memang Untuk Bugenville Sambung Susu Itu memang Agak lama Tetapi Bahkan Kalau sambung Siseb Sekali Apa namanya Hidup Hidup Langsung Terus Begitu Makanya kan Lebih mudah Sambung Siseb Kontrol Kita juga Gampang Kalau mati Mati Kalau hidup Hidup Kan banyak Itu Pak Batang-batang Dari Bugenville Lokal Itu banyak Yang bagus Bagus Karakternya Itu bagus Bagus Terus Saya coba Saya sambung Pakai Sancang Hanya Hanya Percobaan Kalaupun Nanti Hasilnya Tidak Bisa Namanya Juga Percobaan Pak Namanya Juga Eksperimen Jadi Untuk Sahabat-sahabat Kemarin Eksperimen Bang Samson Hanya Kalaupun Berhasil Bisa Jadi Wacana Barulah Ada Biasanya Itu Bang Nah Kali ini Mungkin Bucang 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 Ya Pengen Sedikit Berkreasi Kalaupun Itu Bisa Kalau Juga Tidak Masalah Namanya Juga Eksperimen Ya Kayak Krakas Disambung Disambung Sianti Ternyata Berhasil Krakas Padahal Jauh Sekali Keperbidari Oke Terima kasih Udah jam Satu Mungkin pak Ya Oke Terima kasih pak Ngetpin Oke 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 demikian Tadi sahabat-sahabat Semuanya Subuh Pokoknya Yaitu 17 Juta Rupiah Yaitu Pemeliharaan Itu memang Memakan Waktu Yang lama Yaitu Kurang Lebih 6 Tahun Jadi Dengan Frekuensi Pemeliharaan Yang cukup Lama Hasilnya Pun Tidak Akan Mengecewakan Jadi Saya rasa Itu Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Bisa Menginspirasi Buat Sahabat-sahabat Khusususnya Pecinta Bonse Pemula Kurang Lebihnya Bang Sang-Suan Minta Maaf Bila Itofek Welhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Jaga Kesehatan Bye